Pasukan Israel dan Hamas saling baku tembak di kota Jenin, tepi barat yang diduduki Israel. Akibatnya tiga orang tewas dan sejumlah bangunan rusak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, tiga warga Palestina meninggal dunia akibat serangan terbaru Israel. Jenin telah lama menjadi titik pertempuran. Militer Israel telah melakukan operasi hampir setiap malam sejak dimulainya perang Israel-Hamas di Gaza enam minggu yang lalu. Pasukan Israel mengepung dan menyerang rumah sakit Al-Shifa selama berhari-hari dengan dalih mencari pasukan kelompok Hamas. Dari rekaman video yang dirilis pada hari Rabu oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan para pasien tengah dipindahkan ke dalam koridor rumah sakit Al-Shifa yang dipenuhi asap. Pasca pasukan Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas kesehatan rumah sakit Al-Shifa. Pejabat Kementerian Kesehatan mengatakan selama berjam-jam pasukan Israel menggeledah ruang bawah tanah dan bangunan lainnya termasuk memeriksa wajah pasien. Sementara itu saudara sayap militer kelompok Hamas Brigade Al-Qasam merilis sebuah video yang disebut sebagai baku tembak dengan pasukan Israel di Beit Hanun di jalur Gaza Utara. Suara tembakan dan juga asap terlihat menutupi bangunan yang diduga ditempati oleh tentara Israel.